Manusia ada tempat salah Ya betul Pastilah Tapi tolong dibedakan Salah dengan dosa Smart listener dan sahabat yang bergabung Kita coba berkunjung ke Youtube ya Yang sudah bergabung Di kesempatan pagi ini Mudah-mudahan Anda bisa tetap dengan clear Mendengarkan suara kami Halo Pak Arvan Ya semua Oke baik Kita ke Youtube Ada Ethan Page Terima kasih sudah bergabung Kemudian juga ada akun Indrahannya Nah ini Menurut akun Indrahannya Manusia itu tempatnya salah Tidak ada ukuran spiritual Religius Orang biasa Embel-embel itu hanya menjadi titik kritis optimum seseorang Tidak melampaui batas Tidak berbuat salah Niat dan kesempatan Intinya Oke tadi sempat kita bahas tentang niat ya Faktor lingkungan sangat dominan Masyarakat paternalistik Permisif Zombiesem Ya Idolisme gitu ya Ini menjadi lahan subur Bagi kejahatan seperti ini Silahkan Pak Arvan mungkin ingin menanggapi Ya terima kasih Mbak Olaya Sebelum saya menanggapi Saya juga ingin mengajak teman-teman semua Yang ingin Inspirasi mengenai spiritualitas Dan memberikan semangat kepada teman-teman Untuk memasuki tahun 2022 Menciptakan happiness dalam tim Anda Happiness at work Silahkan teman-teman bisa menghubungi saya Di 0812 12345 949 0812 12345 949 Karena saya sudah pernah membantu Lebih dari 400 perusahaan di Indonesia Untuk menciptakan happiness at work Nah siapa tahu ini bagus buat kick off meeting Atau rapim Atau rapim nas nanti Di tahun 2022 gitu Mbak Olaya Oke Nah Manusia ada tempat salah Ya betul gitu Iya pastilah ya Tapi tolong dibedakan Salah dengan dosa Mbak Olaya Oke Apa bedanya Mbak Olaya Salah dengan dosa Oke Kalau salah Ya itu sesuatu yang mungkin Sifatnya simple gitu ya Salah-salah gitu ya Tapi kalau dosa tuh udah Sifatnya sangat dalam sekali gitu Gitu gak sih Pak Arvan Nah gini Mbak Olaya Apa beda salah dengan dosa Kalau saya memeluk seorang wanita gitu Dari belakang gitu Ternyata saya kaget Oh bukan istri saya Itu salah apa dosa tuh Salah Salah Iya Itu bukan dosa Jadi jangan Jangan anda menyamakan Salah dengan dosa teman-teman ya Salah itu adalah ketika kita Melakukan kesalahan Karena kita tidak tahu Dosa adalah melakukan kesalahan Padahal kita sudah tahu Sudah tahu ini bukan istri saya Dipeluk juga gitu Itu dosa Ya jadi Beda-beda Beda sekali Salah dan dosa itu Salah itu karena belum tahu Dosa itu kesalahan Karena sudah tahu Padahal sudah tahu Nah Ketika kita bicara Kenapa orang religius Melakukan perbuatan jahat Itu yang namanya dosa Karena dia religius Dia sudah tahu Dia tahu ajaran agama Dia tahu kitab suci Dia tahu firman Tuhan Beda dengan kalau kita mengatakan Kenapa orang berbuat jahat Bisa saja Mbak Ola Orang berbuat jahat Karena dia belum tahu Karena dia memang tidak pernah sholat Tidak pernah ke gereja Dia belum tahu Oh ini jahat Oh ini tidak boleh Misalnya begitu Misalnya dia melakukan Pelagiat gitu ya Mengambil karya orang lain Kemudian Oh ini salah ya Oh ini tidak boleh ya Dia belum tahu Jadi bukan Kalau orang religius itu Pasti dosa Pasti dosa Kenapa? Dia sudah tahu Masih melakukan Bahkan dia ahlinya Itu Mbak Ola Itu bedanya salah dengan dosa Jadi tidak sama itu Salah dengan dosa Manusia memang tempat Tempat kesalahan setuju Tapi ketika kita Kesalahan itu Ketika kita belum tahu Nah kalau udah Religius dan Berarti sudah tahu Salir dari mulutnya Setiap hari ya Itu dosa Itu bukan salah itu Karena sebenarnya Sudah tahu gitu ya Pak Arvan Betul Oke Ada Pak Joko Kristianto Mas Arvan hebat nih Kalau tidak salah Mas Arvan Pernah mengatakan Banyak orang Indonesia Agamis Religius Tapi spiritualitasnya Belum tentu Setuju Setuju sekali Oke Ada Ibu Lely Wahyuniar Sedang berusaha masuk Golongan spiritual nih Tapi ya Namanya kita manusia Masih banyak kekurangan juga Oke Iya betul Ini orang yang introspectif nih Mbak Lely nih Ada Bung Roy Saya mendidik Mengajarkan anak-anak saya Yang pertama Menjadi orang baik Nilai-nilai kebaikan universal Kemudian Jadi orang pintar Berlogika Berilmu Baru ketiga Menjadi orang soleh Karena beragama Harus ada Dan punya ilmu Dan orang pintar Harus kenal Dan melakukan kebaikan-kebaikan Bukan yang merugikan orang lain Betul Setuju sekali Bagus sekali nih Religius juga harus kritis ya Artinya Beragamalah dengan akal sehat Gitu ya Pak Nah itu dia Itu dia Itu dia Oke ada Bung Karmoses Pak Arvan mungkin Yang mesti dibedakan Antara oknum Dan individu Atau ajaran Karena Semua tergantung kepada Edukasi di lingkungan pendidikan Atau keluarga Yang bersumber pada Kebenaran dan kebaikan Dari keyakinan yang dianut Saya agak setuju ya Dengan yang namanya oknum itu ya Ketika kita mengatakan Oknum itu Sebetulnya kita sedang Menyederhanakan masalah Menyimpelkan gitu ya Menyederhanakan Maksudnya Oh dia bukan Bukan golongan saya gitu Dia bukan golongan saya gitu Itu namanya Oknum Jadi misalnya gini Misalnya Ada seorang Karyawan saya Di ILM Karyawan ILM Melakukan tindakan penipuan Misalnya Kemudian Saya Sebagai pimpinan ILM Mengatakan apa Itu oknum Gak boleh dong Ketika kita mengatakan oknum Kita gak bertanggung jawab Saya sebagai pimpinan ILM Akan mengatakan Betul Dia adalah karyawan ILM Dan saya mohon maaf Karena kami Belum berhasil mendidik dia Jadi karyawan yang baik Jadi profesional yang baik Tapi dia Bener-bener Dia karyawan ILM Karyawan saya Team member saya Bukan oknum Nah ini Ketika saya mengatakan Oh Ini oknum Itu berarti saya sedang lari Dari masalah Dan saya sedang tidak ingin Bertanggung jawab Karena saya tidak ingin Eh jangan ngajak-ngajak saya ya Kira-kira begitu Jadi Saya sangat tidak setuju Dengan orang yang suka bilang Ini oknum Akui saja Akui saja Ya memang dia Bagian dari saya Dan kami sedang berusaha Untuk melakukan Edukasi Kepada dia Seperti itu Mbak Ya kita akui bahwa Iya benar Dia adalah Ini gitu ya Dia adalah Muka agama ini Iya Oke Baik-baik Tadi kalau Parvan mengatakan Di awal ya Smart listener Bicara tentang Kenapa orang Religious Bisa Berbuat jahat Nah sekarang Pertanyaannya nih ya Smart listener Di ujung kebersamaan kita Kita nih Anggap kita nih Semua yang sekarang ini Sedang mendengarkan Adalah orang-orang religius Tetapi apakah spiritual Itu tentu balik Kepada kita masing-masing Nah bagaimana sih Pak Arvan Agar selaras ya Agar sejalan ini Antara Religius Dengan Spiritual tadi Kaitannya dengan Sudut pandang Happiness Karena ujung-ujungnya Tadi Pak Arvan mengatakan Kita semua ini Mencari kebahagiaan Betul Very good question Bagus sekali pertanyaannya Mbak Ola Jadi Inti dari spiritualisme itu Adalah apa Connected Terhubung Kalau saya selalu terhubung Dengan Tuhan Dan saya selalu merasa Bahwa Tuhan itu God Selalu melihat saya From the distance Tega gak ya Saya melakukan Perbuatan yang jahat Itu Inti dari spiritualisme itu Adalah connection Connected Sama saja Kalau saya selalu Connected dengan istri saya Selalu kemana-mana Itu selalu istri saya Yang ada di pikiran saya Tega gak Saya selingkuh Gak akan tega Gak akan berani Karena istri saya Selalu ada dalam pikiran saya Nah sama gitu Jadi Kalau dalam konteks Suami dan istri Yang namanya Religius itu Adalah ketika Seorang suami Menafkahi Istrinya Memberikan Nafkah Lahir batin lah Menghidupi keluarga Itu namanya Religius Tapi spiritual Adalah ketika Kemana pun Si suami pergi Dia selalu Connected Dengan istrinya Itu namanya Spiritual Dalam contoh Rumah tangga Nah kalau dalam Contoh dengan Tuhan Religius itu adalah Ketika kita Menjalankan Amal ibadah Semaksimal mungkin Tata cara Ritualisme Ritual-ritual Itu namanya Religius Nah tapi Apakah kita Membawa Tuhan Dalam keseharian kita Apakah ketika Kita pergi kemana-mana Itu Tuhan Selalu ada dalam Hati kita Dalam pikiran kita Itu namanya Spiritualisme Jadi Inti dari Spiritual itu Adalah Connected Kita harus selalu Connect Orang yang Baik itu adalah Orang yang Connect Karena ketika Kita connect Kalau istri saya Ada disana Bisa gak saya Selingkuh Kalau dia Ngeliatin saya Gak bisa dong Nah sama Kalau Tuhan itu Ada disana Ngeliatin saya From the distance Bisa gak Saya melakukan Perbuatan jahat Ya gak bisa dong Udah pasti gak bisa Itu udah Sebuah sistem Yang embedded Dalam diri kita Itulah yang namanya Spiritualisme Jadi Jangan Berhenti di Religius Religius itu Ya bagus Kalau dasarnya Spiritualisme Tapi ada banyak sekali Orang yang religius Dasarnya Bukan spiritual Tapi non-spiritual Apa itu Non-spiritual Kenikmatan duniawi Supaya gampang Dipercaya orang Nah makanya Orang-orang Yang muncul Di persidangan KPK itu Semuanya menggunakan Simbol keagamaan Simbol keagamaan Kalau pakai hijab Kenapa Kok mendadak pakai hijab Supaya orang percaya Karena dia tahu Yang namanya Orang yang religius itu Akan langsung mendapatkan Kepercayaan Secara instant Dari orang lain Itu Mbak Ola Oke Jadi aman Mau ngapain aja Aman Karena udah dipercaya Berarti kita harus Berhati-hati Di area ini Ketika kita Sudah mendapatkan Kepercayaan ini Justru menjadi berat Tantangannya adalah Ini harus Senada nih Antara Kata-kata Juga plus Dengan perbuatan Pak Alvan Betul sekali Mbak Ola Terima kasih